Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bersyukur kita kepada Allah SWT Mudah-mudahan dimanapun Ananda berada Maupun di sekolah ataupun di rumah Ananda dalam lindungan Allah SWT Baik Ananda, pada kali ini Pembelajaran hari ini Kita akan belajar Tentang bagaimana cara membaca Hamzah wasol Di awal bacaan Baik Ananda Ya Coba kita perhatikan Pada papan ya Pada papan tulis Di situ Bagaimana cara membaca Hamzah wasol pada fiil Ya, bisa juga Bagaimana cara membaca Hamzah wasol Pada awal bacaan ya Ananda ya Pada awal bacaan Baik Coba Ustaz bacakan dulu ya Mengawali bacaan dari Hamzah wasol Harus melihat huruf ketiga ya Jadi cara membacanya bagaimana Cara membacanya dilihat huruf ketiga ya Baik Jika domah asli Hamzah dibaca domah Ya Jika kasrah, fathah Atau domah Tidak asli Dibaca kasrah Baik Biar Ananda lebih faham Kita langsung saja ke contohnya Ya Baik Ananda Coba diperhatikan pada Baris pertama ini ya Bacaan baris pertama Kolom pertama Di sini Ananda Kalau di Al-Quran Madinah Atau Al-Quran Timur Tengah Ketika Ananda Di awal bacaan Di awal ayat ya Nah biasa kalau di Al-Quran di awal ayat Itu Bertemu dengan Keadaan yang seperti ini Tidak ada Tanda baca Tanda bacanya tidak ada Ya Biasanya kan ada Ada fathah Atau Ada domah Ya Atau ada kasrah Tapi kali ini Di awal bacaan Atau di awal ayat tersebut Ananda tidak bertemu dengan tanda Apa-apa Jadi bagaimana bacanya Tidak mungkin langsung ke Kof Sukunnya ini ya Jadi bagaimana Di situ dijelaskan tadi Ananda harus lihat huruf ketiganya Lihat huruf ketiganya Di sini huruf ketiganya huruf tak Kemudian lihat Tanda baca huruf ketiganya Nah Dilihat Tanda baca huruf ketiganya Jika huruf ketiganya Fathah Ya di sini fathah Maka Yang Alif Wasol tadi Atau hamzah wasol Di awal bacaan ini Diberi tanda Kasroh Diberi tanda Kasroh Coba kita pergi ke Ini dia Ke bacaan yang Sebelahnya Ini dia Dia menjadi seperti ini Ini dijadikan Kasroh ya Jika Tanda baca Pada huruf ketiganya Fathah Berarti Di awal bacaan Dibaca Kasroh Jadi bagaimana cara bacanya Iqutarabah Yang ini Dibaca Iqutarabah 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 Ya Baik Mudah-mudahan paham ya Yang kolom pertama ini Kita lanjut ke Contoh Berikutnya Kalau tadi Huruf ketiganya Fathah ya Huruf ketiganya Fathah Kalau ini Bertanda Fathah Huruf ketiganya Kalau yang Contoh berikutnya ini Bertanda Kasroh Ya Bertanda Kasroh Bagaimana pula itu Kalau bertanda Kasroh Apakah sama Di sini Dikasih Kasroh juga Ataukah Dibalikkan Dikasih Fathah Ya Baik Baik Di sini Ustaz jelaskan Jika dia Bertanda Kasroh Maka pada Awal Bacaannya Atau awal Ayatnya Itu Tetap Dikasih Tanda Kasroh Juga Ya Tetap Dikasih Tanda Kasroh Juga Berarti Sudah dapat Kita Kesimpulannya Jika Huruf ketiganya Bertanda Kasroh Atau Fathah Maka Awal Bacaannya Atau ayatnya Pada Hamzah Wasonnya Kita beri tanda Kasroh Ya Ya Baik Mudah-mudahan Anda paham ya Kesimpulan Yang ini Baik Kita lanjutkan Contoh Yang ketiga Kalau yang tadi Huruf ketiganya Bertanda Kasroh Dan Fathah Kali ini Bertanda Bertanda apa? Bertanda Dhamah Bertanda bacaan Dhamah Huruf ketiganya Ya Jadi bagaimana? Apakah juga Tetap dikasih Kasroh Ataukah Fathah? Ya Tentunya Di sini Di sini Dikasih apa Kalau Pada Sebelahnya Ya Pada Hamzah Wasonnya Yaitu Hamzah Wasonnya Dikasih Tanda Bacaan Apa? Bommah Ya Berarti di sini Kita tulis Dommah Bommah ya Bommah Berarti Bacanya Udakhulu Udakhulu Ya Udakhulu Ini juga Udakhulu Udakhulu Ya Baik Alhamdulillah Dari ketiga Contoh ini Dapat Kita simpulkan Ya Ananda Dapat Kita simpulkan Bahwa Ketika Huruf ketiganya Fathah Ini Fathah Dan Kasroh Ya Ini Kasroh Maka pada Awal bacaan Hamzah Wasonnya Atau awal ayatnya Tetap Dikasih Tanda Kasroh Ya Tetap Dikasih Tanda Kasroh Namun Jika dia Huruf ketiganya Bertanda Dommah Maka pada Hamzah Wasonnya Dikasih Tanda Apa? Tanda Dommah Ya Dikasih Tanda Dommah Ini Dommah Pada Hamzah Wasonnya Makanya Dibaca dengan Udakhulu Ya Baik Anda Cobalah Kita Kita coba Contohkan Kita coba Contohkan Satu Sajalah Satu Saja Baik Di sini Uruf Ketiganya Apa? Tak Bertanda Apa? Di sini Bertanda Fathah Maka di sini Berarti apa Anda? Kasroh Ya Berarti di sini Kasroh Coba kita bacakan Istah Istah Waza Alayhim Shaitan Ya Jadi Begitu Cara Membacanya Ananda Ya Satu Kali Lagilah Satu Kali Lagi Coba Kita Contohkan Biar Lebih Faham Dengan Contoh Yang Yang Tanda Ketiganya Itu Bomah Ya Bomah Yang inilah Yang Mustad Checklist Ini Baik Ini Wuruh Ketiganya Bertanda Bomah Ya Domah Maka Di sini Juga Berarti Domah Us Lug Yadaka Fijai Bika Jadi Cara Bacanya Us Lug Ya Jadi Amzah Wasolnya Menjadi Tanda Baca Bomah Baik Mudah Mudah Ananda Faham Ya Baik Selanjutnya Ustaz akan Jelaskan Di sini Ada Jika Huruf Ketiga Bomah Ini Hanya Tambahan Saja Namun Aslinya Kasrah Maka Hamzah Tetap Dibaca Kasrah Ya Di sini Maksudnya Apa Maksud Dari Ini Ketika Ini Pembahasannya Tinggi Ini Mengenai Fiil Dari Bahasa Arab Contoh Saya Contohkan Kalau Bacaan Yang Ini Ini Kan Seharusnya Kalau Kita Mengikuti Kaedah Bacaan Tadi Yang Ustaz Ajarkan Menjadi Ubenu Namun Di sini Tidak Di sini Dia Harus Dibacakan Ibenu Ini Berdasarkan Berdasarkan Makna Itu Sendiri Dari Makna Bahasa Arab Kalau Ubenu Tidak Ada Artinya Ibenu Ibenu Baru Ada Artinya Ya Ananda Ini Hanya Tambahan Saja Namun Ananda Silahkan Dipelajari Yang Telah Ustaz Ustaz Ajarkan Tadi Baik Mungkin Itu Saja Untuk Pembelajaran Cara Membaca Hamzah Wasol Fada Fiil Mudah-mudahan Apa Yang Kita Pelajari Dapat Kita Praktikan Di rumah Dan Ananda Bisa Membaca Al-Quran Dengan Baik Dan Benar Baik Kita Cukupkan Pembelajaran Kita Afwan Waminkum Kita Tutup Dengan Doa Kafartul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Ala ilaha Ila Anta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh